Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Arjizalman Al-Farizi Mahasiswa dari IAI NC Nurjati Cirebon Jurusan Tadris Biologi Semester 4 Disini saya akan sedikit menjelaskan Tentang kerusakan lingkungan Atau yang biasa kita kenal dengan Pencemaran lingkungan Jadi apa aja Apa sih itu pencemaran lingkungan Dan macam-macam pencemaran lingkungan Dan sebagainya Apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan Pencemaran lingkungan merupakan Suatu perubahan pada lingkungan Yang tidak dikehendaki Karena bisa mempengaruhi kegiatan kesehatan Dan keselamatan makhluk hidup Bahan atau zat asing Dikatakan sebagai pencemar atau polutan Jika bahan atau zat tersebut Melebihi jumlah normal Dan berada pada tempat dan waktu Yang tidak semestinya Lingkungan yang tercemaran Mengakibatkan keadaan ekosistem Yang tidak seimbang Akibat masuk kepolutan Kedalam lingkungan tersebut Pencemaran dapat bersumber Dari pencemaran alami Dan kegiatan manusia Pencemaran alami adalah Pencemaran yang berasal dari bahan alam Misalnya partikel gas atau debu yang berasal dari gunung berapi Sedangkan pencemaran akibat kegiatan manusia Misalnya kegiatan industri yang menghasilkan limbah Transportasi dan sebagainya Apa saja macam-macam pencemaran lingkungan itu Yang pertama Pencemaran air Pencemaran air adalah Masuknya bahan pencemaran Atau polutan Kedalam lingkungan air Polutan tersebut dapat berupa Limbah industri Limbah rumah tangga Limbah pertanian Limbah berupa minyak Dan limbah industri Makanan serta minuman Yang kedua Yaitu pencemaran udara Merupakan pengotoran udara Akibat masuknya bahan atau zat Asing energi dan komponen lainnya Kedalam udara Pencemaran udara Juga dapat diartikan Sebagai adanya Salah satu atau lebih Komponen gas di udara Dalam jumlah berlebih Biasanya terjadi Di daerah perkotaan Ataupun daerah industri Zat-zat pencemaran udara Udara umumnya berupa Debu, asap, dan gas Buangan hasil pembakaran Bahan bakar fosil Seperti minyak, batu bara Oleh kendaraan bermotor Atau mesin pabrik Gas-gas tersebut Dapat mengancam kesehatan Karena Mengandung zat-zat berbahaya Ada beberapa zat polutan Di udara yang dapat Berdampak negatif Bagi kehidupan manusia Senyawa dalam asap Menyebabkan mata peri Bila berlebihan Dapat menyebabkan Pandangan kabur Ozon akan menyebabkan Iritasi Saluran pernafasan Dan kecil kemampuan Paru-paru melawan infeksi Karbon dioksida Jika terhidup Dapat mengurangi Kemampuan darah Dalam mengangkat oksigen Sehingga menyebabkan Fungsi koordinasi otak menurun Yang ketiga Yaitu pencemaran tanah Bila ada komponen lain Yang masuk ke dalam tanah Sehingga mengganggu Keseimbangan ekologi tanah Maka terjadilah pencemaran tanah Pada tanah yang subur Proses-proses kehidupan Tubuhan Hewan Serta mikroba Mikroba tanah Berlangsung dengan baik Sebenarnya Apa sih terjadinya Pencemaran tanah? Biasanya pencemaran tanah Disebabkan oleh Limba industri Hujan asam Limba rumah tangga Dan tumbukan minyak Benda-benda yang Pencemari tanah Biasanya berupa kertas Kaleng Plastik Baterai bekas Pestisida Serta senyawa racun Dan zat kimia lainnya Polutan yang dapat Diuraikan oleh proses alam Disebut Biodegradable Contohnya Kayu Kertas Bahan sisa makanan Dan sampah-sampah Dedaunan Sedangkan Polutan yang tidak dapat Diuraikan oleh proses alam Disebut Non-biodegradable Contohnya Gelas Pestisida Residu radioaktif Dan logam toksin Bahan yang tidak terurai Akan tetap berada Pada lingkungan Hingga ratusan Bahkan ribuan tahun Dan akan mengganggu Ekosistem lingkungan Sekian video dari saya Kurang lebih Mohon maaf Jangan lupa Like Comment Dan share Agar bisa bermanfaat Untuk yang lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh